5 cowok ini pernah berpacaran dengan Cika Jessica Siska Jessica atau yang lebih dikenal dengan nama Cika Jessica tentunya sudah tidak asing di telinga masyarakat Memulai karirnya sebagai bintang opera sabun, Cika kini semakin dikenal sebagai artis, presenter sekaligus pelawak tanah air Selama berkarir di dunia liburan, darah kelahiran 25 April 1988 ini seringkali menjadi perbincangan terkait hubungan asmaranya dengan beberapa artis Yang pertama, Dwi Andika Bukan rahasia umum lagi kalau Cika Jessica sempat berpacaran dengan Dwi Andika beberapa tahun silam Hubungan mereka pun telah direstui banyak pihak pasalnya Karakter keduanya dinilai serasi Namun hubungannya Cika dan Dwi Andika diwarnai dengan putus nyambung Sempat dekat kembali dan senter dirumorkan balikan Kini keduanya memilih jadi sahabat Yang kedua, Litwan Gani Tak banyak yang tahu kalau Cika Jessica pernah berpacaran dengan pemain FTV Keduanya dikenal menjalin kasih di tahun 2011 silam Cika bahkan sempat memberikan kejutan saat laki-laki kelahiran 3 Februari ini berulang tahun yang ke-24 Sayangnya hubungan mereka tak bertahan lama Yang ketiga, Ruben Onsu Masih di tahun 2011 Cika Jessica diketahi berpacaran dengan Ruben Onsu Menariknya, Cika mengaku pada masa itu dirinya dikejar-kejar oleh Ruben Dwi Andika dan Ade Govinda Walau Cika memilih Ruben tapi saat menjalin hubungan tersebut Ia justru berselingkuh dengan Ade Kisah cinta Cika dan Ruben pun akhirnya kandas setelah perempuan berusia 32 tahun tersebut ketahuan selingkuh Yang keempat, Ade Govinda Sempat menampik kabar pacaran Cika Jessica Akhirnya belak-belakan mengaku sedang menjalin kasih dengan gitaris band Govinda Ade Nurulianto Keduanya berpacaran sejak tahun 2011 dan langgeng selama 2 tahun Terlihat sudah serius Nyatanya Cika dan Ade sepakat berpisah pada Juli 2013 Hadirnya orang ketiga diduga menjadi penyebab putusnya pasangan tersebut Yang kelima, Daddy Compuser Kedekatan dua artis ini bermula saat Cika Jessica ditunjuk menjadi cohos di acara hitam putih yang dipandu oleh Daddy Compuser Keduanya pun kerap menghabiskan waktu bersama dan membagikan momen manisnya di Instagram Namun lagi-lagi hubungan mereka tak berkelanjut ke pelaminan Daddy mengungkapkan ia tak bisa melanjutkan tali asmara dengan Cika Karena tidak mau menikah dengan perempuan yang melarangnya bertemu dengan sang mantan istri Kalina Oktarani Yang tak lainnya adalah ibu dari Aska Selamat menikmati! Selamat menikmati!